selamat datang di channel jejak prasejarah terima kasih untuk kalian yang sudah selalu mendukung perkembangan channel ini untuk kalian yang baru hadir di channel kami silahkan bantu perkembangan channel ini dengan menekan tombol subscribe dan tombol loncengnya terlebih dahulu supaya kami bisa selalu eksis dalam membagikan berbagai sejarah yang bermanfaat untuk kedepannya pada kesempatan kali ini admin akan membahas tentang fakta sejarah kisah Arya Kamandanu dan pastinya pembahasan kali ini sangat menarik untuk kita simak sampai selesai pasti bagi kalian sosok Arya Kamandanu ini sudah tidak asing apalagi bagi kalian pecinta film pedang naga puspa Arya Kamandanu digambarkan sebagai seorang pemuda yang tangguh dan pandai dalam bela diri ini ternyata adalah nama seorang tokoh fiktif Arya Kamandanu merupakan tokoh utama yang diceritakan dalam cerita Sandiwara Radio legendaris Tutur Tinular Sandiwara Radio fenomenal yang berlatar belakang sejarah runtuhnya kerajaan Singhasari hingga berdirinya kerajaan Majapahit, karya Stanislaus Tijab dalam cerita Sandiwara tersebut, Arya Kamandanu digambarkan sebagai sosok pemuda yang sangat mumpuni dalam olahkan uragan pendekar pilih tanding berjiwa ksatria yang mampu menaklukkan musuh-musuhnya pantang mundur demi membela kebenaran, tetapi di lain pihak ia adalah sosok pemuda yang sangat lugu pemalu dan sulit menaklukkan hati dan perasaannya sendiri selalu ragu-ragu dalam mengutarakan isi hatinya terhadap seorang perempuan Arya Kamandanu lahir di desa kecil bernama Kurawan putra kedua dari Empu Hanggareksa, seorang ahli pembuat senjata kepercayaan Prabu Kertanagara, Raja Kerajaan Singhasari Arya Kamandanu mempunyai kakak bernama Arya Dwi Pangga berbeda dengan Kamandanu, Arya Dwi Pangga mempunyai karakter licik, ia lebih gemar terhadap olah sastra dengan syair-syairnya inilah pada akhirnya nanti Arya Dwi Pangga berhasil merebut kekasih adiknya dan karena syair-syair ini pula ia akan terkenal dan menjadi pendekar yang sakti mandraguna dengan julukan pendekar syair berdarah Mereka berdua sejak kecil hanya dibesarkan oleh ayahnya, Empu Hanggareksa, dibantu oleh pengasuh setianya bernama Nyirongkot Empu Gandring memiliki sahabat sekaligus murid bernama Empu Bango, Bango Samparan, yaitu ayah Angkat Ken Aroh Empu Bango mempunyai murid bernama Empu Sasi, dan Empu Sasi sendiri memiliki tiga murid yaitu Empu Lunggah, Empu Ranubaya dan Empu Hanggareksa, yang merupakan ayah Arya Kamandanu Arya Kamandanu sendiri mampu menguasai olah kanuragan karena mendapat bimbingan dari saudara seperguruan ayahnya, yang bernama Empu Ranubaya Dalam cerita karya Stanislaus Tijab itu dikisahkan, sebelum kedatangan Kamandanu, Empu Ranubaya hanya mempunyai seorang murid bernama Wirot Kemudian di dalam sebuah goa yang terletak di pinggiran bukit desa Kurawan, Arya Kamandanu bersama Wirot digembeleng olah ilmu kanuragan oleh Empu Ranubaya Selama beberapa hari Arya Kamandanu akhirnya berhasil menguasai Aji Saipi Angin, sebuah ilmu kanuragan untuk meringankan tubuh, yang mampu membuatnya lari melesat bagaikan terbang Kamandanu juga berhasil menguasai pukulan 12 jurus sampai tahap ketiga, di mana pukulan ini lebih populer dengan nama jurus Naga Puspa Pada akhirnya nanti mampu disempurnakan sampai tingkat akhir oleh bantuan saudara seperguruan ayahnya yang lain, bernama Empu Lunggah Dalam cerita tersebut dikisahkan setiap petualangannya, Arya Kamandanu selalu ditemani oleh pedang pusakanya bernama pedang Naga Puspa ciptaan gurunya, Empu Ranubaya Pada awalnya pedang pusaka ini diciptakan untuk Kaisar Kubilaihan, penguasa dinasti Yuan di negeri Mongolia Sebagai tebusan atas diri Ranubaya sebagai tawanan kerajaan Namun kemudian pedang ini justru menjadi rebutan pejabat kerajaan Demi menyelamatkan pedang tersebut dari orang-orang yang berwatak jahat Pedang pusaka tersebut akhirnya diserahkan kepada pasangan pendekar suami istri bernama Luo Shishan dan Mei Xin Pasangan pendekar ini akhirnya menjadi buronan, dan menjadi pelarian hingga terdampar ke Tanah Jawa Sesampainya di Tanah Jawa, pedang ini pun menjadi rebutan oleh banyak pendekar jahat Kemudian Luo Shishan tewas, pedang pun beralih ke tangan Mei Xin Mei Xin pun hidup terlunta-lunta, kemudian ditolong oleh Arya Kamandano Dalam kebersamaannya, mereka pun saling jatuh cinta Kemudian Arya Kamandano menikahi Mei Xin Dan akhirnya pedang pusaka tersebut diserahkan ke Arya Kamandano Murid kesayangan dari pencipta pedang naga puspa itu sendiri Pedang naga puspa ini begitu dahsyat kekuatannya Ketika pedang ini sudah keluar dari warangkanya, maka akan mengeluarkan pamor yang berwarna kemerah-merahan Dalam penciptaannya, empuran nubaya memasukkan energi naga bumi ke dalam pedang tersebut Sehingga bagi siapa saja yang mencabut pedang tersebut dari warangkanya Tetapi tidak mempunyai tenaga dalam yang memadai Maka pemegang pedang tersebut tenaganya akan tersedot oleh energi gaib yang ada dalam pedang naga puspa ini Sudah banyak korban-korban yang berjatuhan akibat kecerobohan menggunakan pedang ini Arya Kamandano sendiri tak pernah berani berlama-lama ketika menggunakan pedang tersebut Karena meski ia sudah menguasai jurus-jurus dasar naga puspa Namun ia masih belum mampu mengendalikan tenaga liar yang ada dalam pedang ini Hingga suatu saat, pedang ini pun jatuh ke tangan musuh besarnya Akibatnya banyak korban yang berjatuhan Ketika Arya Kamandano digigit oleh ular siluman naga puspa Kemudian bertapa hingga 40 hari lamanya Dan kemudian mampu menyempurnakan jurus naga puspanya sampai ke tahap akhir Dan dengan bantuan keris empu gandring Barulah ia bisa merebut kembali pedang pusaka tersebut dari tangan musuh bebuyutannya Kemudian dengan kekuatan gaib ular naga puspa yang sudah mengalir dalam tubuhnya Akhirnya Kamandano bisa menaklukkan keganasan pedang ini Kemudian pamornya berubah menjadi kebiru-biruan Pada masa akhir petualangannya Agar pedang pusaka tersebut tidak jatuh lagi ke tangan pendekar yang berwatak jahat Kamandano memilih berpisah dengan pedang pusaka ini Kemudian dengan mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya Ia menancapkannya sangat dalam pedang tersebut Pada sebongkah batu besar di sebuah gua yang tersembunyi Di lereng gunung Arjuna Dikisahkan disini pula Arya Kamandano bertemu dengan Gajah Mada Sebagai seorang pendekar, Arya Kamandano banyak mempunyai musuh dalam petualangannya Tetapi hanya ada beberapa yang mempunyai ilmu kanuragan sepadan Sehingga akhirnya menjadi musuh bebuyutan Antara lain adalah saudara kandungnya sendiri Arya Dwi Pangga dan beberapa tokoh pendekar jahat lainnya Kamandano mengenal empat perempuan dalam kisah percintaannya Yang pertama kepada Nari Ratih Gadis dari desa menguntur Yang kemudian dinikahi oleh Arya Dwi Pangga Kakak kandung Arya Kamandano Yang kedua kepada Meisin Perempuan pelarian dari tanah Cina yang kemudian dinodai oleh Arya Dwi Pangga hingga hamil Yang ketiga kepada Luh Jinggan Anak perempuan Empu Lunggah Yang mengajarinya ajian naga Puspakresna Cinta ini juga tak kesampaian karena Kamandano hanya menganggapnya adik Yang keempat kepada Sakawoni Kolega sesama pendekar, Putri Dewi Tunjung Biru Yang akhirnya dinikahinya Dari pernikahannya ini Kamandano memperoleh seorang putra Kelak setelah Singosari runtuh Kamandano menjadi Senopati Majapahit Begitulah pembahasan kali ini yang semoga bisa bermanfaat untuk kalian Untuk sumber referensi yang kami bahas ini bisa kalian lihat di bagian deskripsi Supaya kalian bisa menyikapinya dengan bijak Silahkan tinggalkan kolom komentar kalian di bawah Dan silahkan tinggalkan apa pendapat kalian tentang kisah Arya Kamandano tersebut